Bukan hanya digelar di lapangan gedung-gedung perkantoran, upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 juga dilaksanakan di lapangan Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar pada Rabu pagi. Pelaksanaan upacara tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Pengurus Yayasan Islamic Center, Karyawan Badan Takmir, Siswa-Siswi TK Islam Al-Markas, TPA, TPK, Tafis Al-Quran Al-Markas, KOMAS, ISS, SKJ Al-Markas, dan Jama'a Al-Markas. Upacara Hari Kemerdekaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus IIC Basri Hasanuddin. Dalam pidatonya, Basri menjelaskan bahwa Masjid Al-Markas Al-Islami merupakan masjid yang didirikan oleh seorang pahlawan bernama General M. Yusuf, sehingga pengurus dan Jama'a Masjid bertanggung jawab memelihara dan mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai Islam. Basri menekankan bahwa di hari bersejarah bangsa Indonesia ini seluruh umat Islam harus bersyukur kepada Allah SWT dan berharap agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan bersama. Hari ini kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-77 dan karena itu sebagiannya semua bangsa Indonesia, khususnya Jama'a Masjid, kumpus dan Jama'a Masjid, memelihara kesempatan ini untuk bersyukur kepada Allah SWT dan semoga cita-cita kemerdekaan itu dapat kita wujudkan. Dalam sambutan tanah saya keterangkan bahwa karena masjidnya didirikan oleh seorang pejuangnya, Pahlawan, Maka kita merasa bertanggung jawab untuk menjadi gadat terdepan dalam memelihara dan mengisi kemerdekaan ini. Jadi menampilkan siat-siat Islam yang damai, yang berbahabat, yang sejid, sehingga umat Islam tetap bisa menjaga yang keadaan kita dihasilkan. Uniknya, dalam pelaksanaan upacara di Masjid Al-Markas Al-Islami ini, seluruh petugas upacara seperti pengibar bendera, pembaca teks proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dirjen, acara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan seperti tarik tambang, lari karung menggunakan helm, engrang, dan estafet tepung terigu.